Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian saya Zuzika Rahmat Saya akan menunjukkan bagaimana Tutorial mengenai PowerClip itu mengambil foto pada gambar Memohon di subscribe ya Yang pertama akan kita import Ambil gambar Dan ctrl i Ambil gambar tersebut klik satu kali Tahan ukur uterannya sesuai Lepas Maka akan dimasukkan gambar Ambil tombol 3 point curve Pada tombol tidak kelihatan Nah kalau sudah kalian klik saja Klik satu kali Tarik klik satu kali Tentukan tujuannya Lepas Tentukan tujuannya lepas Atur kemiringannya Nah seperti itu polanya Klik satu kali Atur Lepas Klik satu kali Lepas Atur kemiringannya Nah begitulah polanya Sampai Dia bertemu lagi ke Stik awal Dia membuat garis tersebut Di sini saya ambil gambar koala Dimana gambar koala ini Saya perolah dari Saya perolah dari Windows 7 sample Karena Sudah mesti ada di Windows 7 tersebut Gambar koala ini Nah maka dia akan memberi poin awal lagi Lepas Oke Jadi gambar Kita ambil mode Dipser Kita tarik aja Frame nya Nah Pindahkan Maka kita ambil Klik kanan gambarnya Insert Qualcomm inside Ketik gambarnya Wop Masuk bagian Kalau saya uangnya Ctrl Z Saya pindahkan Biar gak terlalu ganggu Saya klik kanan lagi Qualcomm inside Maka saya masukkan disini Maka Jadilah di gambar yang terpotong Oke Cukup sekian Dan terima kasih ya Mohon subscribe ya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih